Pernahkah kalian pulang dari suatu tempat, entah itu siang atau di malam hari, ketika kalian ingin masuk ke rumah kalian tapi pintunya dikunci, dan kalian coba untuk ketuk-ketuk tapi tidak ada yang jawab, atau bahkan menelepon pun tidak ada jawaban dari mereka. Lalu, apa yang harus kalian lakukan? SCP-055 menjadi sebuah alat yang cocok untuk kalian dalam situasi ini. Walaupun SCP-005 tidak memiliki unsur berbahaya atau semacamnya, tetapi jika ingin menggunakan SCP-005, kalian harus memiliki izin setidaknya dari personel yang memiliki level 4, ketika ingin dibawa ke luar penahanannya, dan biar tidak bisa sembarang dipakai oleh personel foundation. SCP-055 memiliki tampilan seperti kunci biasa yang berbentuk seperti ornamen, yang biasanya diproduksi oleh perusahaan kunci yang ada di tahun 1920. Kunci ini pertama kali ditemukan oleh pihak foundation ketika seseorang menggunakan kunci ini untuk masuk dan menyelinap ke salah satu tempat yang paling rahasia secara diam-diam. Setelah diteliti, SCP-005 memiliki kemampuan tinggi atau bahkan bisa membuka semua jenis gembok yang ada di sini, maupun itu gembok mekanikal ataupun digital. Sampai sekarang, asal-usul dari kunci ini pun masih belum diketahui. SCP-005 pun boleh dipakai jika seorang personel foundation kehilangan kartu level mereka untuk sementara waktu. Tentu saja harus diawasi oleh setidaknya satu personel dengan level 4. SCP-005 tidak boleh digunakan untuk membuka mesin makanan atau vending machine, membuka loker-lokeri yang ada, atau untuk membuka pintu rumah sendiri. Jika ada seseorang yang melakukan hal tersebut, maka orang itu akan diberikan hukuman tertinggi yang ada. Walaupun SCP-005 bisa membuka semua jenis gembok yang ada, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kemampuan SCP-005 bisa dikalahkan dengan menyamarkan gembok tersebut dengan benda lain. Dimana 50% dari percobaan yang ada berhasil untuk membuka gembok tersebut yang disamarkan. Dikarenakan hal tersebut, SCP-005 dianggap memiliki pemikirannya sendiri agar ia tahu gembok macam apa yang akan dibuka atau tidak. Tetapi tidak ada bukti lebih lanjut terkait kemampuan jenis gembok apa yang ia bisa buka. Hanya saja dia memiliki kelemahan terhadap gembok yang ada tersebut disamarkan menjadi barang lainnya. Terima kasih telah menonton!